Masih beredarnya obat sirup anak yang diduga menjadi penyebab penyakit gagal gijal akut, Wali Kota Jakarta Pusat, Dhani Sukma bersama petugas Sudin Kesehatan melakukan razia ke sejumlah apotek dan toko di Jakarta. Hasilnya, 30 jenis obat sirup anak yang telah dilarang peredarannya oleh Bepom tidak ditemukan di pasaran. Razia obat cair atau sirup khusus anak dilakukan langsung Wali Kota Jakarta Pusat, Dhani Sukma bersama petugas Suku Dinas Kesehatan di sejumlah apotek dan toko obat di kawasan Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis Siang. Satu persatu apotek dan toko obat didatangi dan diperiksa petugas. Tujuannya untuk mencari 30 jenis obat sirup anak yang telah dilarang peredarannya oleh Bepom dan Kementerian Kesehatan. Petugas tak menemukan satupun obat sirup jenis parasetamo yang dipajang di etalase penjualan. Bahkan sejumlah pemilik apotek menyimpan rapat-rapat obat-obatan tersebut di dalam kota kardus. Wali Kota Jakarta Pusat, Dhani Sukma menegaskan tak akan segan-segan menindak para pelaku usaha yang masih menjual obat sirup anak. Ternyata pihak apotek sudah menarik edar terkait dengan sirup-sirup yang memang tidak direkomendasikan. Meski mengikuti aturan dari pemerintah, namun banyaknya obat-obatan cair anak yang tidak bisa lagi dijual membuat pemilik apotek dan toko obat mengalami kerugian yang cukup besar. Selanjutnya razio obat akan terus digelar demi mencegah meningkatnya kasus gagal ginjal akut misterius yang diduga kuat disebabkan obat sirup yang mengandung etilon glikol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.